Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Saya akan menyampaikan tren mobilitas dibandingkan dengan tren kenaikan kasus positif harian. Jika dilihat sejak awal pandemi, setiap terjadi kenaikan kasus, mobilitas ditekan semaksimal mungkin. Sedangkan jika kasus mulai melandai, mobilitas direlaksasi sehingga meningkat trennya. Mobilitas yang meningkat ini biasanya diikuti dengan kenaikan kasus kembali. Namun saat ini mobilitas di Indonesia khususnya pada sektor retail dan rekreasi terus menunjukkan kenaikan sejak bulan Maret lalu hingga sekarang. Dan kenaikan ini tidak diikuti dengan kenaikan kasus positif. Kasus positif harian tetap menunjukkan penurunan. Artinya, dengan mobilitas yang bahkan tertinggi selama pandemi, penularan kasus positif COVID-19 tetap dapat kita tekan bersama di tengah masyarakat. Ini adalah kabar baik yang penting untuk terus dipertahankan ke depannya. Jika dilihat pada data kasus di tingkat nasional, Indonesia masih terus menunjukkan perbaikan pada indikator kasus aktif dan kesembuhan. Sementara indikator kematian masih bertahan pada angka yang sama. Angka kematian ini juga masih berada di atas rata-rata dunia. Di saat kasus aktif dan kesembuhan sudah berhasil lebih baik dibanding standar dunia. Tentunya kita tidak dapat memutar kembali waktu untuk mengembalikan nyawa orang-orang yang kita kasihi. Namun, kita masih bisa mencegah agar penularan tidak terjadi sama sekali dan kematian dapat dihindari melalui kesadaran kita untuk menjalankan protokol kesehatan dan testing. Selanjutnya, data detail masing-masing indikator adalah sebagai berikut. Yang pertama, kasus aktif. Kasus aktif pada tingkat nasional tetap menunjukkan tren penurunan yang baik menjadi 0,08% pada pekan terakhir, di mana angka ini lebih rendah sekitar 4% di bawah rata-rata kasus dunia. Dan apabila dilihat dari jumlah kasus aktif nasional pada tanggal 8 Mei lalu, terdapat 6.000 orang penderita COVID-19 dan per 15 Mei turun menjadi sekitar 4.700 orang. Kedua, tentang kematian. Baik persentase maupun jumlah kematian di Indonesia cenderung tetap dibandingkan pekan sebelumnya, yaitu 2,59% sementara jumlah orang meninggal rata-rata 3 bulan terakhir mengalami penurunan dan saat ini rata-rata di angka 13 kasus. Yang ketiga, kesembuhan. Dibanding pekan lalu, telah terjadi peningkatan jumlah orang sembuh pada level nasional di minggu ini. Dan terdapat sekitar 3.600 orang sembuh dengan persentase kesembuhan sebesar 97,34%. Jika dibandingkan dengan dunia, persentase kesembuhan Indonesia masih bertahan sekitar 3% di atas rata-rata dunia. Jika melihat lebih detail pada kasus aktif di tingkat provinsi, saat ini terdapat 18 provinsi yang menunjukkan penurunan kasus. Penurunan kasus aktif ini menunjukkan sudah semakin rendahnya potensi penularan di tengah masyarakat, yang didukung pula dengan penanganan pasien COVID-19 yang baik, sehingga orang yang tertular dapat segera sembuh. Sayangnya, masih ada 16 provinsi lainnya yang menunjukkan kenaikan kasus aktif. Jika dibandingkan provinsi yang mengalami kenaikan kasus pada pekan ini, lebih banyak dibandingkan pekan lalu, yang hanya terdiri dari 6 provinsi. Provinsi yang baru pekan ini mengalami kenaikan kasus aktif, sebagian merupakan provinsi tujuan dan atau asal pemudik. Beberapa provinsi yang menjadi 3 terbesar tujuan dan asal pemudik di antara 16 provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Kabar baiknya, kenaikan yang saat ini teramati pada provinsi-provinsi tersebut belum merupakan lonjakan kasus yang signifikan. Untuk itu, angka ini perlu untuk kita tekan dan pertahankan bersama. Kedisiplinan kita dalam menjalankan protokol kesehatan menjadi kunci terkendalinya kasus. Upaya ini juga perlu diperkuat dengan kesadaran tinggi untuk dites apabila memiliki riwayat perjalanan jarak jauh, riwayat mengunjungi lokasi keramean, serta merasa kurang sehat dan bergejala. Untuk itu, mohon kepada pimpinan daerah di provinsi tersebut untuk segera mencegah terjadinya kenaikan kasus yang lebih tinggi lagi dengan melakukan testing, tracing, dan treatment. Masyarakat juga dimohon untuk tetap disiplin, menjalankan protokol kesehatan, dan memiliki kesadaran tinggi untuk dites. Kemudian yang memiliki riwayat bepergian jarak jauh, mengunjungi tempat keramean dan kerumunan, serta merasa tidak sehat atau bergejala. Tidak lelah saya ingatkan, mari lindungi kelompok rentan di sekitar kita, para penderita komorbit, anak-anak, orang lanjut usia, hingga mereka yang belum dapat vaksin. Jangan sampai kita tertular dan menjadi sumber penularan terlebih di tengah potensi adanya orang tanpa gejala. Pastikan jangan bawa virus pulang. Selanjutnya, saya akan menjabarkan pembaharuan kebijakan sebagai tindak lanjut beberapa mandat relaksasi aktivitas masyarakat di masa pandemi COVID-19 oleh Presiden, yaitu Surat Edaran Satgas No. 18 tahun 2022, terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan dalam negeri, di mana kembalinya lagi syarat perjalanan sebagaimana yang berlaku sebelum periode hari raya Idovitri dan mudik tahun 2022, yaitu tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil RT-PCR atau antigen untuk pelaku perjalanan yang sudah divaksin dosis lengkap dan booster. Kemudian diwajibkan untuk menunjukkan hasil RT-PCR 3x24 jam atau antigen 1x24 jam untuk pelaku perjalanan yang baru menerima 1 dosis vaksin. Kemudian kewajiban menunjukkan kartu vaksin dan hasil negatif COVID-19 dapat dikecualikan bagi pelaku perjalanan yang mengalami kondisi kesehatan tertentu dengan catatan dapat menunjukkan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah bahwa dinyatakan tidak bisa divaksin. Untuk anak usia kurang dari 6 tahun yang hendak melakukan perjalanan dikecualikan untuk menunjukkan kartu vaksinasi dan wajib testing dengan catatan dapat melakukan perjalanan jika pendamping perjalanan telah memenuhi syarat perjalanan sesuai dengan ketentuan. Surat Edaran Satgas Nomor 19 Tahun 2022 terkait protokol kesehatan pelaku perjalanan luar negeri di mana yang pertama sudah tidak diwajibkannya bagi seluruh pelaku perjalanan internasional untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19 sebelum memasuki Indonesia baik PCR maupun antigen. Dengan catatan telah memenuhi kelengkapan data profil di peduli lindungi. Namun kebijakan tes konfirmasi dan karantina di Indonesia tetap ada dengan catatan tes ulang hanya berlaku bagi pelaku perjalanan yang ditemukan menunjukkan gejala mirip COVID-19 atau suhu di atas 37,5 derajat Celcius atau disebut suspek dan bagi mereka yang berkewajiban karantina sebagai syarat untuk menyelesaikannya. Karantina hanya berlaku bagi pelaku perjalanan yang belum divaksin atau sudah divaksin dosis pertama minimal 14 hari sebelum keberangkatan selama 5 kali 24 jam. Yang kedua, khusus bagi pelaku perjalanan yang masuk ke dalam kategori PPLN post-COVID recovery atau yang telah selesai menjalankan isolasi atau perawatan COVID-19 dan tidak dinyatakan tidak aktif menularkan COVID-19 sudah tidak lagi wajib melakukan tes ulang saat kedatangan sama seperti pengaturan sebelumnya. Kategorinya akan dikecualikan untuk menunjukkan sertifikat vaksin dengan syarat mampu menunjukkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah atau Kementerian Kesehatan Negara Keberangkatan bahwa sudah tidak aktif menularkan COVID-19. Yang ketiga, ditetapkannya beberapa penambahan pintu masuk internasional yaitu dibukanya enam bandar udara yaitu Sultan Iskandar Muda di Aceh Minangkabau di Sumatera Barat Sultan Mahmud Badaruddin II di Sumatera Selatan Adi Sumarmo di Jawa Tengah Syamsuddin Nur di Kalimantan Selatan dan Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Kalimantan Timur untuk mendukung operasional program haji yang akan dibuka dari tanggal 4 Juni hingga 15 Agustus 2022. Dibukanya seluruh pelabuhan internasional di Indonesia Kemudian dibukanya enam perbatasan lintas-batas negara atau jalur darat yaitu Nangabadau di Kalimantan Barat Mota Masin di NTT Wini di NTT Skau di Papua dan Sota di Papua Sebagai tambahan sebagai penyesuaian protokol kesehatan selama perjalanan dalam dan luar negeri maka dihimbau untuk tidak berbicara satu arah maupun dua arah melalui telepon ataupun secara langsung sepanjang perjalanan di seluruh moda transportasi Hal ini mengingat dengan adanya relaksasi maka penjarakan sebagai bagian dari protokol kesehatan akan semakin terkompromi sehingga diperlukan upaya menghindari potensi penularan semaksimal mungkin termasuk yaitu tidak berbicara untuk meminimalisir droplets di tempat tertutup seperti di moda transportasi Walau saat ini pemerintah gencar melakukan relaksasi namun prinsip kehati-hatian akan tetap diperhatikan kami mohon masyarakat untuk dapat amanah menjalankannya dan senantiasa tetap waspada siaga dan adaptif dengan berbagai perubahan yang ada ke depannya Pandemi COVID-19 banyak mengajarkan pembelajaran termasuk untuk melakukan pencegahan sedini mungkin agar kerugian akibat bencana atau kedaruratan dapat ditanggulangi semaksimal mungkin Untuk itu di saat yang sama kita pun harus bersiap menghadapi ancaman kesehatan lainnya Pada prinsipnya untuk menyelamatkan banyak jiwa maka diperlukan investasi yang besar terhadap sektor kesehatan dan sistem pendukungnya termasuk membudayakan perilaku bersih dan sehat di setiap sendi kehidupan Sebagai penutup saya akan menyampaikan update penanganan COVID-19 lainnya Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Joko Widodo pemerintah selalu melakukan monitoring kondisi kasus COVID-19 dan saat ini terus terkendali bahkan pasca libur Lebaran 2022 Selain itu dengan berkaca pada berbagai penanganan pandemi di negara-negara lainnya maka Indonesia perlahan mulai melakukan relaksasi kebijakan dengan memutuskan pelonggaran penggunaan masker di area terbuka yang tidak padat orang Selama lebih dari 2 tahun kita telah membiasakan diri dengan terus menerapkan protokol kesehatan maka diharapkan masyarakat sebisa mungkin dapat mempertahankan kebiasaan positif tersebut demi melindungi diri sendiri dan orang lain di masa pandemi COVID-19 ini Tetaplah waspada dan siaga di setiap situasi dan kondisi selama beraktivitas baik di dalam atau di luar ruangan Kemudian sebagai upaya mencegah dan menguatkan ketahanan Indonesia dalam menghadapi ancaman penyakit lainnya yang saat ini sudah mulai terjadi seperti kejadian hepatitis dan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak Indonesia melalui kegiatan G20 telah merumuskan beberapa tahapan diskusi dalam side event One Health One Health dianggap menjadi solusi terbaik mengingat berbagai masalah yang muncul belakangan ini diakini memiliki keterkaitan antara kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, serta lingkungan dan hanya dapat diselesaikan pula dengan koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor tersebut Terakhir, pemerintah Indonesia siap menyelenggarakan Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR yang ketujuh dengan tema Risk to Resilience GPDRR merupakan pertemuan internasional PBB sebagai wadah bertukar pengetahuan dan berdiskusi terkait perkembangan penanggulangan risiko bencana, baik alam maupun non-alam Rangkaian acara ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022 di Nusa 2, Bali dan sebagai tuan rumah GPDRR, Indonesia patut berbangga karena menjadi tempat terlaksananya perhelatan internasional pertama di tahun 2022 ini yang akan dihadiri oleh lebih dari 4.000 peserta dan dari 163 negara di masa pandemi COVID-19 berlangsung Kita berharap kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah disepakati bersama PBB Sekian konferensi pers hari ini, saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media Terima kasih Terima kasih Prof Selanjutnya pertanyaan pertama dari teomedcom.id Bagaimana evaluasi Satgas soal pandemi COVID-19 usai idul fitri? Apakah sudah bisa dipastikan kasus COVID-19 terkendali atau masih harus menunggu beberapa hari lagi? Dan apakah Indonesia akan memasuki transisi menuju endemi bila kasus COVID-19 terkendali setelah idul fitri? Terima kasih Baik, terima kasih medcom.id Sebagaimana yang saya jabarkan sebelumnya bahwa tidak terjadi kenaikan kasus yang signifikan sampai saat ini Pasca hari libur nasional dan cuti bersama hari raya idul fitri 1443 hijriyah Mohon agar masyarakat tetap memperhatikan kebijakan pengendalian COVID-19 yang berlaku Terima kasih Baik, pertanyaan kedua dari fitri liputan 6.com dan fat berita 1.com Pada masa transisi endemi sekarang ini ada pandangan bahwa PPKM sudah tidak relevan diberlakukan dan tidak perlu diperpanjang Bagaimana tanggapan Satgas mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih liputan 6.com dan berita 1.com Prinsipnya PPKM bukan hanya kegiatan untuk membatasi saja karena terdapat beberapa level daerah di mana pengaturannya pun beragam dari mulai pembatasan ketat sampai dengan pelonggaran aktivitas masyarakat PPKM adalah salah satu cerminan kesiap-siagaan Indonesia jika sewaktu-waktu kembali lagi terjadi kondisi kedaruratan Jadi PPKM bukan hanya untuk mengendalikan namun juga mempertahankan kondisi kasus yang sudah terkendali untuk tetap konsisten Sebagai instrumen pengendalian COVID-19 Presiden Joko Widodo juga menyampaikan kebijakan PPKM akan terus diberlakukan sampai COVID-19 dapat dikendalikan sepenuhnya Hal ini bertujuan memastikan keselamatan untuk kita semua Pemerintah akan memberikan informasi secara aktual jika nantinya akan ada perubahan implementasi kebijakan Terima kasih Terima kasih Prof Pertanyaan terakhir dari Fad Berita 1.com Apakah aturan perjalanan terbaru akan berlaku selamanya atau hanya periode tertentu dan apakah pemberlakuannya disamaratakan di semua daerah untuk semua level PPKM terkait COVID-19 Terima kasih Terima kasih Berita 1.com Sebagaimana semua kebijakan pengendalian COVID-19 akan adaptif sesuai dengan situasi dan kondisi terkini Sejauh ini cakupan pemberlakuan kebijakan mobilitas akan berlaku secara nasional Terima kasih Baik, dengan demikian konferensi pers pada sore ini berakhir Terima kasih atas perhatiannya Selamat sore Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih